Intro Untuk menyongsong pemilu 2024 mendatang, Dewan Pimpinan Cabang, DPC, PDI Perjuangan melakukan langkah-langkah konsolidasi partai politik lewat reses anggota Komisi EDPRD Provinsi Jawa Timur. Ida Bagus Nugroho, SH, Fraksi PDI Perjuangan yang sekaligus pengurus Dewan Pimpinan Daerah DPD PDI Perjuangan Jawa Timur terkait sosialisasi wawasan kebangsaan dengan tema menguji jiwa patriotik dan bantengi nasionalisme di era modern, bertempat di Desa Gejakan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, Sabtu, tanggal 16 Juli tahun 2022. Turut hadir dalam reses, Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Tatit Heru Cahyono, Kepala Desa Gejakan Deddy Nawan, Narasumber Wawasan Kebangsaan KRT, Nurwadi, dan seluruh PAC Ranting Kecamatan Loceret. Deddy Nawan selaku Kepala Desa dalam sambutannya, menjelaskan bahwa mendekati tahun 2024, fraksi PDI Perjuangan sudah mempersiapkan untuk pemilu yang akan datang. Ida Bagus Nugroho, mengatakan, bahwa sosialisasi wawasan kebangsaan ini sangat penting karena setiap warga negara agar memiliki kecintaan terhadap tanah airnya dalam memelihara kesinambungan perjalanan kehidupan bangsa. Jadi kegiatan pagi ini merupakan acara dari kami, dari DPRD Kabupaten Jawa Tumur terkait dengan sosialisasi wawasan kebangsaan yang dilaksanakan secara rutin dalam sebulan dua kali. Kebetulan saya laksanakan di DAPIL saya di Kabupaten Nganjuk ini, khususnya di Kecamatan Bejarat, dan ini melibatkan semua struktural partai yang ada di Kecamatan Bejarat dengan penegasan juga dari Ketua DPC, DPRD Perjuangan Kabupaten Nganjuk. Jadi gini, wawasan kebangsaan ini penting sekali kita sampaikan kepada tokoh-tokoh masyarakat, khususnya kader-kader partai yang ada di bawah, bahwa wawasan kebangsaan itu supaya di lingkungan kita ini sebetulnya aman dan nyaman, tidak ada semacam, sorry, mohon maaf ya, semacam ini konsesional atau apa-apa yang tidak terjadi seperti itu. Dan utamanya sosialisasi kebangsaan ini juga wujudnya adalah untuk kemerkanan konsolidasi partai. Harapan lah, ini bisa nanti bisa disampaikan kepada tingkatan bawah anak ranting hasil wawasan kebangsaan ini. Saya kira seperti itu. Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Tatit Heru Cahyono yang sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Nganjuk mengatakan bahwa ia menekankan kepada partai PDI perjuangan terkait dengan materi wawasan kebangsaan itu harus benar-benar dipahami dengan betul. Dari ini memang ada tinggal sosialisasi perjalanan yang dilakukan oleh salah satu anggota DPR Provinsi Jawa Timur masih di Rangkubro. Kebetulan beliau berangkat dari PDI Perjuangan dan kami diundang selaku ketua DPC PDI Perjuangan. Ketika kami diundang selaku ketua DPC PDI Perjuangan, maka kami juga melakukan langkah-langkah konsolidasi partai politik, terutama di internal PDI Perjuangan. Di samping wawasan kebangsaan yang sudah disampaikan dengan negus, maka kami juga menekankan terutama trukral partai DPD Perjuangan berkait dengan materi wawasan kebangsaan itu harus benar-benar memahami betul. Yang kedua, kita membahas masalah internal politik dalam yang kita kemas. Kebetulan kami sendiri sebagai ketua DPC, saya gunakan untuk konsolidasi partai politik untuk menyongsong pemilu 2024. Terkait dengan ini, maka kita terus mengevaluasi struktural partai di semua tingkatan. Baik itu tingkat di Sarante, tingkat kecamatan BRC, tingkat DPC. Kita semua mengevaluasi dalam rangka menyongsong kegiatan 2024 yang akan datang. Maka, maka kita pertama, kita ingatkan. Hikmat, Auvik, serta hidayah, sehingga kita bisa berkumpul. Merdeka, merdeka, berdeka, 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 berdeka. Dari Nganjuk Siti Nur Kolifah melaporkan.